ya, 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 ya. Gue aku gak jadi pelarik pesan, ya. Aduh, ya, ya, ya. Gendongan, ya, aku gak akan bisa, ini ya, gak akan, harus kuwawancarai maksudnya gitu. Bang Indra ini. Bang Indra, gimana nih bang? Tadi Abang juga dari menit awal kayaknya udah ada nih Melihat pertandingan PSMS Medan dengan PSAD Kalau Abang sendiri menilai dari kacamata Abang Setelah aku ya sering sekali tulisan-tulisan Abang menarik tentang sejarah PSMS Medan Dan tentunya bukan referensi Abang juga banyak tentang PSMS Medan Gimana kira-kira bagaimana? Kalau dari segi dari permainan yang namanya ini udah dicoba Nah tadi kalau kita dengar tadi alatan dari coach tadi ya Maksudnya memang kondisi beberapa pemain segera Jadi gak bisa diperlukan Tapi sebetulnya terlepas dari itu Yang kalau dari penglihatan saya ya Saya melihat tadi sepertinya pola permainan kita gak jalan Nah ya pola permainan serangan kita terlalu monoton Tidak ada variasi Dan diperparah lagi finishing yang masih lemah Nah tadi kan kita lihat tadi kan ada satu peluang tadi bawah pertama itu yang harusnya 99% goal Tapi karena finishingnya gak pas Akhirnya kalau bola tentunya kemudahan Ya coach PH beberapa hari kita telah ini bisa memperbaiki ini Memperbaiksi langsung Memperbaiksi diri Yang kedua Nah ini juga yang paling penting Ya Konsentrasi di lini belakang ketika kita sudah unggih 2-0 Ini agak kacau tadi Akhirnya malah kejadian kan Begitu 10 pemain Malah Ada yang bisa menyamakan diri 2-2 Nah jadi saya lihat disini tadi juga Antara kombinasi lini tengah juga bagus-bagus ya Baru kemudian Paling kalau saya lihat tadi yang betul-betul Apa namanya ya hidup mainnya tadi Ya rahak apa tadi ya Sekiranya ramad Ramad ya Ramad kita yang paling hidup mainnya Nah Bikin konteks Anis Sagara juga saya lihat tadi masih belum in ya Nah perbedaannya gimana Pak Keeper kita Keeper yang dari yang baru itu dari Pak Keeper juga saya lihat Mempanggungan Kalau saya lihat Sepertinya Masih sering ragu-ragu dalam membaca alat-alat Seharusnya tadi gol yang ketua-tua tidak perlu kejadian ya Pak Ya seharusnya Tapi mudah-mudahan ya Di sisa waktu yang ada ini Ya Apa namanya Kelemahan-kelemahan yang ada ini bisa diperbaiki Ya Nah itu Karena lah bang kita juga nanti Bukan tangguh-kanggu Bukan tangguh-kanggu Iya Bukan tangguh-kanggu Sampai dikandang kita juga terhabisi gitu ya Karena kan ini targetnya kan jelas harga mati 31 Ya Tidak ada lagi target taur-menaur ini Nah kalau sudah materi pilihan ini pun kita masih mainnya juga belum tertata dengan baik Nah jangan-jangan tolos ke 31 jadi mimpi Tapi ya Kalau abang sendiri menurut abang permainan tadi Dimana yang harus kita perbaiki secara permainan Apakah memang harus ada pembelian pemain baru Untuk kartu jokernya Atau latihannya yang lebih di-press minggu tiga Tiap minggu tiga kali Ya bang Tete Bagaimana Paling kalau saya lihat ini tinggal kepada menyatukan pola permainan Oh Jadi tadi seperti saya lihat misalnya kan sayap dia itu teramat Ya kan Tinggal sekarang bagaimana seorang playmaker bisa mengatur irama permainan Ini yang belum ada tadi Oke Dan yang paling penting yang utama Finishing Stryker itu Nah finishingnya itu yang paling penting Yang paling penting yang paling penting Yang paling kedua tadi Kesalahan back Kesalahan back mereka kan serangan bukan dari sebuah skema permainan yang baik Oke 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 Terima kasih Ini uji coba ya Harapan kita Ya kayak tadi dibilang Bang Indra Hilang sidra dari Pesermis Medan Dan Pesermis Medan bisa full tim Sehat semua timnya Untuk berlaga di Liga Lua nanti yang tanggal 17 Oktober ya Itu aja Dengan-dengan resmanya Iman Bata Thank you Halo Dengan-dengan skandal 2 TV yang hijau kali Kali ini akhirnya Pak Bahu kukejar Jadi PB Aku juga sudah wawancari beliau akhirnya PB hari ini Karena dongan juga dia guys Jadi PB bukan kau aja bisa wawancari beliau Aku juga bisa PB Jadi mas langsung aja itu the point tadi Kira-kira tadi kan luar biasa permainannya Memang militer kali aku tengok Kepatan itu saja dijaga Skor kira-kira dua sama Setelah ketinggalan 2-0 Gimana kira-kira pandangan gue sendiri Selaku ya pelatih berpengalaman juga lah Sebenarnya gak ada target business Karena kita hanya kan mitra bertanding Kita tahu semata utara sekarang Tidak sebab bola kan Yang aktif kan Ya otomatis Pesermis Dia akan mencari di coba kemana Dia memang mau minta uji coba Ya kita siap nanti Jadi biar Dari terbitnya pertandingan itu Terbitlah latihan Sebenarnya gak ada masalah Jadi gak ada masalah Jadi kedepannya otasi besar-besar akan bisa Seperti evaluasi manajemen game Kalau kok sendiri kira-kira tadi melihat Sebagai seorang pelatih juga Berlisensi juga yang harus kita kuih Membantu coach Lubis juga di PON Sumatera Utara Kira-kira apa sih yang mungkin masukan-masukan Mungkin buat pemain Flex MES Medan itu sendiri coach Kalau untuk masalah tactical Saya gak bisa nih ya Mungkin pemain di P2 atau apa yang Kalau masalah yang di luar itu ya mungkin hanya Mungkin sebetulnya Pompak di kompak lain Di awalnya harusnya di luar pun Memang kompak di luar Otomatis nanti akan kompak di dalam Itu aja kalau yang lain Oke no comment Ya terus coach kita lari nih ke sedikit Ke sepak bola Sumatera Utara Walaupun diundur nih terpaksa PON Yang kita diung di Papua Kalau untuk persiapan Aku wancari beberapa main PON Katanya pakai Zoom Apa yang dilakukan Nah kapan nih kira-kira ngumpul Anak Medan ini Anak Sumatera Utara Kita bertarung lagi untuk memburburkan emas Kalau aku pernah wancara dengan pesan sehari Kan di letakkan batu pertama di sport center Katanya pengennya emas nih gitu Kira-kira gimana coach Jadi yang pertama target pasti ya Targetnya kita kasihnya emas Yang kedua Kita latihan membiacu Karena memang situasi kondisi yang potik Sekarang belum ada penyelesaian Kita mau ngumpul juga Sekarang kan belum ada izin juga Sebenarnya kita pingin Yang namanya target Kita kan pasti Kalau ada hubungan emasional Baik itu di luar Di dalam Ya kita tinggal tunggu perintah aja nih Tadi Koni Kalau memang perintahnya kumpul Ya kumpul Terus guys kalau ingin sendiri coach Ngeliat Oke lah guys kita balik ke Pesimes Medan Pesimes Medan dengan Bintang yang seperti ini Animo masyarakat juga untuk menonton Pesimes Medan gila-gilaan Sebenarnya ini mohon maaf tertutup Tapi karena Animo di luar Pak Idy juga tadi ngeliat Rame kali Akhirnya dia bilang masuk aja Sebagai orang nomor Satu Sumatera Utara Kayaknya kasihan mungkin Walaupun tadi kayaknya Tetap harus pakai masker dan segala macam Dilakukan Gimana kira-kira coach Pesimes Medan kita Mega bintang kali ini lah Untuk Liga 2 Sebenarnya kalau kita hanya dari Nilai sisi luar ya Kalau Pesimes Kalau untuk tahun ini kita luar biasa Baik itu dari Latih, main, kualitas latihnya Kualitas latihnya, kualitas pemainnya juga Termumpuni lah Tinggal itu tadi yang saya akan beri Tinggal kekompakan aja Tinggal kemurus, pemain, latih Dari luar dulu ya Kalau kau sendiri mungkin Kan banyak juga nih Walaupun di Pesimes ada juga Tanda kutip dia militer Kalau ala militer yang sebenarnya bisa kena Masyarakat awam Gimana mungkin kisih-kisih nih Mungkin bukan hanya untuk Pesimes Medan Latihannya supaya menjaga kekompakan tadi mungkin Disiplin ya Disiplin Disiplin itu sama Bukan di lapangan Berangkatnya dari luar dulu Ya, baik itu dimasih disiplin Selain itu ke lapangan Pasti ngikut gitu Terus tadi kan Bapak bilang tadi kan Kau bilang Lawan tanding Pesimes juga Hanya Pesimes mungkin agak aktif Mungkin Ya, masalah Agak aktif ya Sebenarnya kalau komunitas-komunitas Banyak Yang mungkin yang aktif Latihan setiap hari Yang mungkin hanya Pesimes Maksudnya Dunia berhenti sepak bola Pesimesnya tetep latihan Wah, ya, ya, ya Tentu saya pilih COVID, dunia berhenti Pesimesnya tetep latihan Bukan apa? Kalau kita gak latihan Dia mau kemana tuh? Sementara dia tinggalnya di kulkanya Tempat Tempatnya di lockdown Tapi dia tetep latihan Siap, siap, siap Maksudnya Maksudnya Ya, ya, ya Jangan-jangan Kita fokus ke PON Sama PON Biasa dia Biasa dia Biasa dia Maksudnya juga sukses Sama-sama Sudah mudah juga PON kita Ada Coach disitu Ada Coach Lubis disitu Amin Kemistrinya kena Amin Muka-muka Untuk kita Suara mendalui Mas Amin Thank you Oke, makasih Jelas, terang